Kegiatan Pembinaan Netralitas TNI dalam Pemilu atau Pilkada 2018 siang tadi diikuti sejumlah prajurit serta pegawai negeri sipil di jajaran Kodim 0831 Surabaya Timur. Saat membuka kegiatan tersebut, Komandan Kodim 0831 Surabaya Timur, Letkol Infantrin Lukman Hakim, menjelaskan mengenai tugas dan fungsi TNI dalam membackup pihak kepolisian untuk pengamanan penyelenggaran Pemilu Kada 2018 di Jawa Timur. Namun ada satu hal yang menurut Lukman Hakim harus dipahami oleh setiap insan prajurit TNI termasuk di jajarannya, yakni terkait netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Kada. Menurutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu khususnya Pasal 318 dengan jelas mengamanatkan bahwa setiap anggota TNI dan Polri dilarang untuk melakukan kegiatan politik, apalagi berpolitik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dirinya berharap setiap prajurit harus memahami posisinya sehingga mampu menjaga netralitas dalam pilkada nanti. Saya sebagai komandan satuan di Kodim ini berkewajiban untuk selalu mengingatkan pada prajurit saya tentang netralitas TNI ini. Harapan dari saya, seluruh prajurit saya ini memahami bahkan menguasai tentang apa itu netralitas TNI. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi pilkada serentak ini, netral dengan senetral-netralnya. Bahwa netralitas TNI adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar kembali. Dalam kesempatan ini, Dandim juga menyampaikan materi pedoman netralitas TNI, mengingat begitu pentingnya sikap netral dalam membangun demokrasi dan profesionalisme yang harus diimplementasikan setiap prajurit TNI. Dandim 0831 Surabaya Timur juga menambahkan, pentingnya temu cepat dan lapor cepat secara hirarkis apabila ada kejadian yang berindikasi pada hambatan, gangguan, bahkan pengagalan pemilu kada sehingga segera dapat diatasi.